Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba arkadaşlar, kanal Mahosh Galdiniz Selamat datang di channel Ago Jefal Hoja Di video kali ini kita akan belajar kembali bahasa Turki Dengan materi Emir Kipi Nah, di video-video sebelumnya kita telah belajar Shimdiki Zaman, Gejmi Zaman, dan Gelejek Zaman Di video kali ini kita akan sama-sama belajar Emir Kipi Yaitu, Emir Kipi ini merupakan bentuk kata kerja Menunjukkan kata suatu perintah atau larangan Contoh dalam bahasa Indonesia seperti Ambillah buku itu Datanglah ke sini Atau, jangan datang ke sini Seperti itu Atau contoh dalam bahasa Turkinya Disini saya telah tulis contohnya Ernekler Contoh-contoh Burada sigara icme Burada sigara icme Artinya, jangan merokok disini Jangan berbicara di saat lajar Hari ini suruh dia datang ke rumah saya Kamar itu, suruh mereka untuk membersihkan kamar itu Nah, Emir Kipi dalam bahasa Turki Bentuk kata perintah dalam bahasa Turki Juga melibatkan subjek dia dan mereka Jadi disini, contoh disini Bugün Evime Gelsin Maksudnya, hari ini suruh dia Jadi ada orang ketiga Yang disuruh oleh orang kedua Untuk datang ke rumah saya Seperti itu Nah Disini saya telah membuat Tabel Pertama Emir Kipinin Olumlu Cekimi Emir Kipinin Olumlu Cekimi Bentuk Emir Kipi positif Olumlu Disini Subjeknya apa aja Sen O Sis Sama onlar Nah Pertama ada kata sen Kita ambil contoh dari kata gelmek Artinya datang Untuk kata sen Meknya ini Maksudnya semua Subjek yang akan kita jadikan Bentuk Emir Kipi atau kata perintah Bentuk awal kita hilangkan Awalnya kan gelmek Iemek Gitmek Ataupun kata lain Seperti bakmak Germek Nah seperti itu Kata Mak sama meknya kita hilangkan Jadi Sama seperti di materi sebelumnya Sumdiki Zaman Gecumel Zaman Gelejek Zaman Yang kita ambil Bentuk Awalnya saja Pertama gel Meknya kita hilangkan Untuk sen Itu menjadi gel Gel Datang Datang lah Kesini Datang Datang Kedua Iemek Sama Meknya kita hilangkan Menjadi ye 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 Artinya makan Makanlah Makanlah Seperti itu Gitmek Git Git Pergi Pergi Seperti itu Kedua Ada bentuk Perintah Untuk orang ketiga Contohnya Tadi yang disini tadi Buguin evi megelsin Gitu Dan juga Odaya Temizlesin Ler Nah Untuk O Untuk dia Tinggal kita tambahkan Rumusnya Kalau teman-teman masih ingat di materi sebelumnya Sen Sin Sun Sun Sen Sin Sun Sun Nah Untuk kata O Kita lihat Di huruf vokal akhirnya Pertama Gel Kata gel Kata gel Kata gel ini huruf vokal akhirnya apa Huruf vokal akhirnya e Maka Apabila dia A e Menjadi e Kalau teman-teman masih ingat di materi sebelumnya A e E i I O u u E u Jadi Buat e Atau i Huruf vokal akhirnya Maka menjadi I Maka disini yang kita gunakan Gelsin Gitu Contohnya misalnya Dari kata Bugmark Jadi bug kan Bug Huruf akhirnya Maksudnya huruf Vokal akhirnya A Maka menjadi Baksen Gitu Seperti itu Disini Gelsin Iemek menjadi Yesin Gitmek menjadi Gitsin Seperti itu Selanjutnya Subjek Siz Atau kalian Dalam bahasa Indonesia Yaitu Dengan Menambahkan Imbuhan En In Un Un En In Un Un Kalau yang tadi Sen Sin Sun Sun Yang ini En In Un Un Contoh Kata Gelmek Huruf vokal Akhirnya E Maka Seperti rumus Yang awal tadi E I menjadi I Maka Gel Menjadi Gelin Gelin Kalian Datanglah Kalian Datanglah Seperti itu Contoh lain Misalnya Yeyin Makanlah Kalian Makanlah Gitmek Jadi Gidin Nah Untuk kata Gitmek Huruf T Berubah menjadi D Kenapa? Karena disini Sama seperti Di materi sebelumnya Lagi Ini termasuk Dalam Penghalusan Huruf Konsonan Yang mana Seperti G K Menjadi Yumusya G T Menjadi D Yang huruf Kecap KT CP Seperti itu Saya rasa Teman-teman bisa Mengulang lagi Kalau Masih Kalau udah lupa Selanjutnya Kata Onlar Onlar Subjek Onlar Mereka Ini sama Seperti di Subjek O Subjek Dia Hanya saja Kita Menambahkan Imbuhan Jama'nya Imbuhan jama' kan ada dua Lar Sama ler Kalau dia huruf Vokal Inje Akhirnya E I E U Maka Ler Kalau dia Kalen A E O U Maka Imbuhannya Lar Contoh disini Gelsin Gelmek Huruf vokal Akhirnya E Itu termasuk Huruf vokal Inje Maka Menjadi Gelsin Ler Yemek Menjadi Yesin Ler Gitmek Menjadi Gitsin Ler Bakmak Baksen Ler Nah ini adalah Bentuk Positif Setelah ini Kita akan belajar Bentuk negatifnya Nah Sebelum itu Saya mau Memberitahukan Pada teman-teman Sis disini Bisa Bukan hanya Digunakan Untuk kata Kalian saja Subjek kalian saja Bisa juga Digunakan Dengan Subjek Maksudnya Untuk orang Yang lebih tua Atau lebih Dihormati Jadi Menggunakan Subjek Sis Contoh Seperti guru Ataupun Imam Dan lain-lain Seperti itu Maka kita Gunakannya Sis Jadi Lebih Sopan Jadi Misalnya Gelmek Nanti Gelin Gimek Yain Gidin Seperti itu Nah Dan juga Untuk kata Sis Ada lagi Yang lebih Sopan Ada lagi Yang lebih Sopan Pertama Tadi Kalau yang pertama Sis Untuk yang Orang yang lebih Tua Atau orang yang Lebih kita Hormati Kedua Ketiga Maksudnya Ada lagi Yang lebih Kita Hormati Contohnya Seperti Di papan-papan Pengumuman Contoh Dilarang Merokok Disini Misalnya Kalau disini kan Burda Sigara Ijmei Itu untuk Satu orang Kalau misalnya Kita tambahkan Ijmein Misalnya Ini untuk Kalian Atau Untuk Orang yang Lebih Tua Tetapi Kalau misalnya Untuk kata Yang lebih Sopan Lagi Contoh Untuk Di papan Pengumuman Ataupun Di tempat-tempat Umum Maka Menjadi Ijmei Yiniz Seperti itu Jadi ini Gelin Menjadi Gelinis Seperti itu Yeyin Menjadi Yeyin Nis Gidin Menjadi Gidinis Nah Seperti itu Jadi Untuk Katasis Ini Pertama Digunakan Untuk Kalian Kedua Digunakan Untuk Orang yang Lebih Tua Ataupun Orang yang Lebih Dihormati Ketiga Untuk Orang yang Lebih Dihormati Lagi Dalam Artian Di tempat Umum Untuk Pasang Pengumuman Biasanya Lebih Ke Pengumuman Seperti itu Ataupun Misalnya Di Internet Ataupun Di Website Website Karena Ada Pengumuman Itu Biasanya Karena Untuk Umum Kaliannya Dan Lebih Sopan Maka Kita Tambahkan Es Is Us Us Jadi Gelin Menjadi Gelinis Yeyin Menjadi Yeyinis Gidinis Bakenes Yuruyunus Seperti itu Nah Selanjutnya Kita akan Merubah Menjadi Olumsus Ataupun Bentuk Negatifnya Olumsus Maka tinggal Kita ganti Tadi kan Olumlu Sekarang Menjadi Olumsus 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 Tinggal Kita Tambah Ma Sama Me Kan Bentuk Bentuk Yang Membedakan Bentuk Positif Dan Negatif Itu Kan Ma Sama Me Itu Contoh Misalnya Bak Mak Menjadi Negatifnya Menjadi Bak Mamak Nah Seperti Itu Contoh Kata Gel Untuk Kamu Negatifnya Menjadi Gel Me I Meg Menjadi I Me Seperti Itu Git Meg Menjadi Git Me Nah Gel Sin Menjadi Sin Kita Hapus Dulu Kita Tambahkan Dulu Ma Sama Me Kita Lihat Kalau dia Huruf Vokal Inje Akhirnya E E E Maka Menjadi Me Kalau Kalen A E O Maka Menjadi Ma Ini Gel Uruf Vokal Airnya E Maka Menjadi Gel Mesin Y Meg Juga Menjadi Y Mesin Seperti Itu Git Meg Menjadi Git Mesin Seperti Itu Sis Juga Seperti Itu Kita Tambahkan Lagi Mas Sama Me Maka Disini Menjadi Gel Me Yin Gel Me Yin Gitu Ye Me Yin Ye Me Yin Yin Git Me Yin Git Me Yin Yin Nah Honor Juga Sama Seperti Di Subjek O Tadi Hanya Saja Bedanya Disini Menambahkan Imbuhan Jama Lar Dan Ler Atau Kalau Kita Enggak Mau Menambahkan Imbuhan Lar Dan Lernya Udah Benar Contoh Misalnya Onlar Gel Mesin Atau Gel Mesin Ler Benar Juga Y Mesin Ler Atau Y Mesin Udah Udah Benar Seperti Itu Nah Ada Juga Bentuk Kata Tanya Bentuk Kata Tanya Disini Hanya Digunakan Untuk Subjek Dia Dan Mereka Saja Jadi Contohnya Ini Saya Hapus Dulu Contohnya Dia Apakah Kita Suruh Dia Datang Misalnya Dia Mau Datang Ke Rumah Gitu Kita Tanya Diantara Misalnya Kita Sedang Ngobrol Sama Teman Teman Gitu Contoh Misalnya Gelsin Mi Gitu Perintah Buat Dia Datang Sini Tapi Bentuk Pertanyaan Gelsin Mi Gitu Apakah Kita Membiarkan Dia Datang Gitu Kalau Kita Dalam Bahasa Indonesia Kita Atikan Dalam Bahasa Indonesia Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kan Tidak Ada Seperti Kata Perintah Untuk Orang Ketiga Dia Sama Juga Sepertinya Disini Gak Ada Cuman Disini Bentuknya Perantara Jadi Ada Orang Kedua Dan Orang Ketiga Gitu Contoh Lain Misalnya Baksen Me Seperti Itu Jadi Imbuhan Imbuhan Kata Tanyanya Juga Sama Seperti Di Materi Sebum Ya Me Mi Mu Mu Itu Tinggal Kita Lihat Aja Huruf Ininya Huruf Vokal Akhirnya Kalau Ini Kan Huruf Vokal Akhirnya I Maka Menjadi Gelsi Mi Baksen Me Seperti Itu Nah Mungkin Cukup Sekian Materi Emir Kipi Kita Bila Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Bagi Teman Teman Yang Ingin Belajar Bahasa Turki Bisa Kunjungi Website Agud Jepal Hoja Yang Akan Saya Letakkan Di Link Di Deskripsi Video Dan Bagi Teman 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 Yang Ingin Belajar Bahasa Turki Secara Gratis Bisa Membaca Ketentuannya Yang Ada Di Website Agud Jepal Hoja Dan Bagi Teman Teman Yang Ingin Belajar Bahasa Turki Secara Privat Bisa Hubungi Saya Melalui Email Ataupun Instagram Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gwilal Gwilal